Nah kemudian lagi Disunatkan Bang lawan kamat Kedua-duanya Semuaan azannya aja kamat Ada ini azannya sunat Kamatnya sunat Khalfal musafir Di belakang orang musafir Artinya orang hendak berpergian Nah sunat itu bang Lawan kamat Kawan kamat-kamatnya Kemudian lagi Yang sunat azan lawan kamat-kamatnya itu Pih uzunil maulud Pada telinga anak yang baru lahir Akan-akan yang bakal luar Itu Langsung diazankan di sebelah kanan Dikamatkan telinga kiri Nah untuk nang sebuting ini Kada syarat laki-laki Bini-bini boleh membanggakan Mengamatakan itu Untuk yang beranak nih Misalnya beranak Laki-laki yang tak lihat Bidan suruh bang Kamat Sekaligus Semuaan Jadi ini Dibolehkan Perempuan Untuk soal Bang Di telinga Anak-anak yang baru lahir Itu boleh bini-bini Sa'id bin Musayyab Berkata Sa'id bin Musayyab Boleh yuri baca Sa'id bin Musayyib Ini Minantunya Abu Hurairah Abu Hurairah Sahabat Rasul Minantunya Sa'id bin Musayyab Ini disebut Tabia'in kabir Tabia'in kabir Tabia'in nang puha Sa'id bin Musayyab Berkata Barang siapa yang salat Di tanah lapang Niscaya Di sebelah kanannya Ada malaikat yang salat Dan di sebelah kirinya Ada malaikat yang salat Jika ia azan dan ikamah Maka di belakangnya salat Malaikat yang banyak Seperti beberapa gunung Nah ini orang dalam perjalanan Orang dalam musafir Nah sampai waktu Sambahyangnya di tengah jalan Di Padang Sawang Tempat kadada orang Sambahyangnya biasa Kadada bebang Kadada bekamatan Itu malaikat ada hadir Sebelah kanan kirinya aja Tapi kalau ini bang Lawan kamat-kamatnya Nah itu malaikat Di belakang pun Banyak bergunung-gunung Jumlahnya Nah apabila kita Sambahyang kita Banyak mempunyai Kabahan Banyak mempunyai Kabahan Itu cukup kita Azan Pertama aja Selanjutnya Kamat aja lagi Misalnya bangkada Lima waktu Bang dulu Kamat Zuhur gawi Kayaknya asar bang Kamatnya Sambah yang menjama Baik jamat takdim Atau jamat akhir Azan cukup Sekali Kamatnya Dua kali Link